Yo guys, kembali lagi ke channel FKR Project Gue bakal ngebahas Gus Samsudin Jadi disini Gus Samsudin akhirnya mengakui Gue gak tau video ini bener atau tidak Karena gue nemu ini bener-bener suara dia Ini kalo dibandingin suaranya sama Dan gue coba cari ya, sebenernya gak tau ini Gue dapet dari salah satu akun TikTok Sebelum itu, akun TikToknya yang mana Kalian harus klik tombol subscribe dulu Karena kita langsung mau nge-reaction Dan disini gue bakal nunjukin ke kalian Bukti-bukti yang Gus Samsudin itu hanya Apa ya, hanya cuma pake alat magic Atau alat yang buat trik sulap Jadi alat trik sulap digabung dengan alat yang berbau kayak semacam agama Jadi kayak, duh guna ya Eh, 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 eh suaranya begitu oke pasti kalian pasti minal suara ini nah disini udah ditonton sekitar 400 eh 400 759.000 orang nah rekaman suara Gus Udin ya nih guys nah mari kita klik sekarang ya itu adalah eh 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 dia menulis caption pengakuan Gus Udin jika videonya adalah settingan dan hiburan nah ini ini coba dong yang kalian tahu tolong dong sumbernya dari mana apakah ini bener atau hanya dibuat-buat karena disini tidak menunjukkan orang hanya suara rekaman ya bisa 50-50 sih oke dan suaranya pun ini suara Gus Udin let's go kita mulai eh gue lupa itu adalah hiburan ini saja semua yang dipertambangkan itu adalah hiburan saya katakan sekarang videonya settingan sayangnya kalahan sayangnya enggak sakti kalau ada sesuatu satu hal yang salah saya pribadi mewakili semua timpah depokan mohon maaf kepanjenengan saya mohon maaf kepanjenengan kalau ada panjenengan itu kalian ya atau panjenengan itu nama seorang bro ini udah ngaku loh dan ini suara dan logat gaya bicara suara di oke eh perbuatan maupun perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semuanya termasuk terkhusus buat panjenengan wis saya mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak sakti yang kedua panjenengan nggak suka melihat tontonan saya jadi saya mengucapkan saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjenengan dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan kalaupun ada yang baik ya monggo diambil kalau tidak baik ya jangan diambil dan kalau di oke jadi kesalahan Gus Samsudin itu disini adalah bisa buat konten itu nggak pernah dia bilang kalau bahwa ini ini hanya sebut kedar hiburan atau settingan belakang harusnya ada dia harus menanamkan poin itu sih di setiap awal video atau akhir video ya karena dia buka pondok pondok dimana dia ngajar-ngajarin orang dan kayak ngobatin orang mungkin kalau pengobatan kayak kayak apa ya kayak kerasukan itu mungkin gua ada sedikit percaya sih kalau pengobatan kayak alat-alat yang dia tunjukkan kayaknya enggak nah nanti disini gua bakal ngebahas kayak bukti-bukti alat-alat dia yang dia pakai ya sekalian kita sedikit ngebongkar waw alat apa aja nih Nesgo kita mulai lanjut lagi ya tidak suka jangan ditonton toh saya juga tidak meminta panjangan untuk menonton ya gantian ngomongnya gantian ya gantian gak usah emosi gak usah emosi jadi saya mengucapkan saya mengatakan saya mohon maaf kalau ada tontonan saya yang tidak berkenan di hati panjangan dan perlu saya tegaskan bahwa semua tontonan itu adalah hiburan kalau tidak suka jangan ditonton toh saya juga tidak meminta panjangan untuk menonton hmm bohong lah orang buat video sekian banyak itu buat ditonton tidak mungkin buat tidak ditonton ya buat ditonton dong masa kau buat video terus gak ada yang nonton buat apa apa sih orang juga dia juga males lah ya buat video hmm kalau di tiktok kalau gak baca komen gak afdol katanya let's go kita baca sekarang ya tutup pedepokan supaya tidak banyak yang terjumus hal-hal yang tidak baik mungkin ya gimana ya ditutup sih kayaknya ya iya sih bisa boleh bisa enggak juga kalau di kalau itu baik ya bisa ditutup kalau itu gak baik ya tutup masalahnya kayak gini loh banyak orang yang berpikir di pedepokan ini hmm kayak ngajar-ngajarin hal-hal yang guru gak buru juga sih kenapa dia mau nutup pedepokan oh mungkin karena gue samsudin lah ya iya karena emang banyak banget fans fans samsudin yang percaya gitu bahwa dia sakti ya ya sekarang akhirnya berbalikan terus yang berobat gimana gue sebenernya apa settingan juga nah ini 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 yang gak disukai banyak-banyak orang karena banyak orang yang datang kesana jauh-jauh buat ngeluarin duit banyak bahkan jutaan yang minta tolong sama gue samsudin kayak ya jatuhnya penipuan sih kayak pengusiran makhluk halus terus kayak pengobatan ya mungkin dia bisa ngobatin kalau gue percaya sih kalau dia mungkin bisa ngobatin tapi gak full mungkin dari 100 orang dia bisa ngobatin cuma hitungan jari lah ya gak terlalu banyak gitu aja sih terus yang yang berobat habis pelanjutan gimana din polisi mana polisi ya ya semoga korbannya ada yang lapor lah bahwa pengobatan dia itu tidak ada sama sekali cuma mungkin karena rata-rata orang banyak yang percaya wah Gu samsudin nih udah punya nama dia orang sakti ya jadi percayanya tinggi lah ya next kita ke bongkar bagian yang dia ngelakuin pembersihan atau apalah itu gue gak paham dengan teknik-teknik ini mari kita bahas simak oke yang pertama gue dapet dari akun tiktoknya yosep prank jadi disini kayak menunjukkan telur yang bisa di ya telur yang kalau telur itu ada i-nya berarti dia kayak kena santet ya setau gue kayak gitu dan gue gak tau hal-hal spiritual seperti kayak gini gue hanya manusia biasa let's go kita mulai oke ini dia videonya kita mari simak agak membingungkan sih cuma kalian bisa ngerti yang atas itu adalah Gu samsudin yang lagi proses pengobatan yang bawah adalah kebeneran sulap merah yang ngebongkar kontennya pas ngebongkar telur ya jadi sama netizen dijadiin satu akhirnya ya diajarin triknya oke let's go di balik pengobatan menggunakan telur ini nih jadi sekarang gue akan membocorkan bagaimana rahasianya bagaimana cara membuat telur yang benar karena kalau di internet kita search di youtube nih ini banyak banget yang berusaha untuk membocorkan telurnya tuh adisinya guys cara ini tapi menurut gua banyak yang salah nih dari mereka karena disitu banyak tuh yang ngajarin pakai cuka direndem semua telurnya pakai cuka kan jadi lembek ini gak bakal bisa keras lagi kalau udah direndem pakai cuka nih jadi sebenarnya bukan direndem pakai cuka tapi ada caranya ini gua akan bahas tapi kayaknya kameranya perlu dipindahin ke bawah nih biar gua lebih mudah ngejelasinnya ini mungkin pesulap merah yang zaman dulu ya masih kurus dia untuk memasukkan jarum silet dan lain sebagainya tapi disini gua nggak pakai cuka nih gua lebih memilih pakai apa yang terjadi di telur yang kedua ini ke Mirsa kita cocok sedikit kira-kira juga akan di ya kita lihat nanti ada apa di dalam telur zoom in terus terus zoom in kira-kira ada apa yang pertama tadi juga belum kita lihat secara detail kira-kira tuh yang pertama ada hitam-hitam itu apa terus menyusul yang kedua ini ini udah ada kawan dan kedua telur ini ternyata juga persediaan dari pasien yang tadi kita buat dan kedua telur ini dijamin baru bagaimana cara menutup lubang ini bukan dokubuk atau dok lama pemirsa ya pakai lilin dan untuknya pakai lilin ini kita nyalahkan lilin kalian pasti bingung mau dengerin yang atas apa yang bawah yang bawah ngasih tutorial yang atas kayak buat video tapi suaranya nggak dimatiin dong waduh f**k man gua cuman bingung ini udah nonton aja seperti ini iya sih yang atas video nya ada isinya sedikit aja kan lubang yang ini nih kita tetesin oke oke jadi ini intinya sulap merah itu dia ngasih trik gimana caranya gua samsudin bisa ngisi telur itu ada benda-benda hitam ternyata dia dibolongin pakai lilin jadi posisi megang tangannya itu dia sama persis sama yang diajari nih seperti ini yang biasa digunakan untuk pengobatan-pengobatan telur itu cara megangnya seperti ini sama dengan gua samsudin cara pegangnya ini lubangnya di bawah ya ternyata lubangnya di bawah ini diputer-puter seperti ini oke oh puter-puter-puter ini nggak ada apa-apanya ya nggak ada cuka-cukaan juga nggak ada lempek-lompekan ini bisa dicek ya kan ini telur asli terus ada gimana guys video ini menarik kan itu satu dan gua disini ngebongkarnya kayaknya nggak terlalu banyak mungkin kalian bisa nonton dari salah satu akun tiktok ini gua coba nyari emang banyak banget video-videonya kalau kalian yang penasaran sama video-video yang mereka bahas tapi gua disini kayak ngebongkar 4-3 aja lah ya kalau ada yang menarik mungkin 5 terus kalau nggak baca komen harus baca dong oke komen pertama later gua malah kasihan sama si ibu yang yang ibunya yang kaget oh oke mataku itu martabak pedas sama wow kita sama Gus malam kasihan sama sama Olga Sapurta pernah di youtube gua malah kasihan sama Olga Sapurta pernah di youtube hmm iya 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 jadi dulu Olga pernah kayak gitu ya oke 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 saya dukung yagami yagami anjir ini anak wibu ini aduh faka men let's go guys kalau video yang kedua nah disini agak menarik sih oke video yang pertama ditonton hampir udah bukan hampir lagi 10 juta orang wow dibongkarnya matas-matas oke jadi disini eee white white melihatkan kita itu ada keris petir ya keris petir keris petir keris petir let's go ini Gus samsudin kan bukan Gus Tomo kan nah ini dia ini kerisnya dia pegang dia pakai kain putih bahwa disini ada tombol ya let's go kita mulai ini keris listrik bukan keris petir 200 ribu ada yang jual dong di Bukalapak atau di Shopee oh iya Bukalapak mau gimana lagi ya Hayu let's go kita baca ya komen-komennya Rizwara doak Udin ke lesu gitu Udin kayak lesu gitu ha Udin kayak lesu oh ini laptop gue ini udah mulai erot jijik banget tuh gue tapi dia sangat menghayati perannya loh harus diberi apriasi cocok main Indosia kayak gitu lah kayak gitu lah dia lagi bikin sinetron guys hati-hati udah udah semua trikmu sudah banyak dibongkar ternyata kesaktian nya banyak di Shopee ini yang udah kedua ya yang kedua ya tentang Chris ya guys oh error bah error bah error pula bah let's go ini yang video kedua rahasia batu kodam bergetar gusam Zudin oke ini rahasia nya apa-apa apa-apa di Shopee barang antik batu getah cahaya hmm gusam Zudin kamu belinya di Shopee ya oke sebenernya gusam Zudin itu orang konten sih gue gak bisa bilang gak bisa bela lagi gue udah gue udah capa bela dia mau gue bela cuma gak bisa yaudahlah dia ternyata hanya bohongan gue gak narik kesimpulan coba ini bukti-buktinya udah udah tiga loh ini kita baca komen Udin sudah diakui sebagai salah satu langganan tetap Shopee ini Shopee sih yang ini anjir langganan tetap Shopee yang bongkar lagi semoga banyak sadar ya paket atas tambah gue samsode pinter juga ya cuki Shopee lagi Shopee lagi Shopee lagi disini ada video lagi 3,7 kita tonton ya bareng-bareng lagi slip dari tiktok analisi aku itu ini dipukul-pukul iya itu adalah cairan kimia bahan kimia tisu sudah disiapkan oke langsung ke iya kita lambatin ya kita lambatin teman-teman biar jelas ya itu tisu sudah disiapin iya iya tisu dimasukin siap itu di tepuk-tepuk yes yes oh bentar ini soundnya kopi oke jadi dia megang tisu itu modus penipuan samsudin belitar pelepasan nurdera jati-jati oke oh keluar api oh iya ini juga pernah dibongkar sama tapi kan itu kertas yang dia ngambil sendiri oh dia main tangannya kurang cepet guys hmm jadi trik ini ini pernah dibongkar juga sama pesulap merah jadi karena di video awal itu itu dia memasukkan sebuah kertas berusaha dia main tangannya kurang cepet dan ini video jadi video kita bisa nonton berulang-ulang gerakan tangannya jadi gampang ketangkap ketika dia memasukkan saya ambil kenapa kertas itu bisa kebakar karena di dalam kertas tersebut itu sudah ada bahan kimia dan di bawahnya itu ada cairan yang berwarna benih sehingga kalau cairan itu kecampur sama bahan kimia itu bahkan menimbulkan api itu mungkin setiap pesulap tahu nah ini dia jadi kesalahan samsudin itu yang berbau agama dikombinasikan berbau agama dan pengobatan dikombinasikan dengan trip sulap kayak udah di film-film ya penipuannya nah mungkin gitu sih jadi siapa nih disini yang masih percaya tentang ku samsudin coba tolong komen di bawah videonya mungkin udah sih gini aja sebenernya ada lagi mungkin kalau kalian pengen lihat banyak-banyak lagi itu videonya banyak di akun akun tiktok tersebut yang udah gua tunjukin gua cuma ngambil video-video yang muncul di fyp gua dan lagi naik-naiknya video-video ini sekalian gua bahas lah ya gimana kalau gua jadi dukung pesulam merah karena gua gak mau jadi agen sopi guys sopi mungkin videonya cukup sampai sini aja karena karena ya udah ya udah gitu-gitu-gitu aja fakta dibalik fakta kata pesulam merah ya let's go kita see you again sampai ketemu di next video see you goodbye